Presiden Joko Widodo menunjuk Teguh Setia Budi untuk menggantikan Heru Budi Hartono sebagai pejabat atau PJ Gubernur Jakarta. Penunjukkan Teguh Setia Budi tertuang dalam keputusan Presiden No. 125P tentang pemberhentian dan pengangkatan PJ Gubernur Jakarta. Heru Budi menjabat sebagai PJ Gubernur Jakarta sejak 17 Oktober 2022, menggantikan Anies Baswedan dan masa jabatannya berakhir hari ini 17 Oktober. Teguh Setia Budi saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri. Teguh mempunyai pengalaman sebagai PJ Gubernur Sulawesi Tenggara pada 2018 dan di Kalimantan Utara pada 2020 lalu. Berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara periode 2023, Teguh Setia Budi memiliki kekayaan 9,2 miliar. Ia mempunyai tanah dan bangunan di sejumlah kota di antaranya Jakarta Pusat, Bogor, dan Depok dengan total 7,8 miliar rupiah. Teguh Setia Budi juga memiliki beberapa mobil di antaranya Toyota Corolla Altis tahun 2008, Land Rover Jeep tahun 1974, Toyota Jeep tahun 1962, dan Honda Civic tahun 2012. Mobil-mobil tersebut didapatkan dari hasil sendiri dengan total 220 juta rupiah. Pelantikan PJ Gubernur Jakarta yang baru akan dilakukan pada 18 Oktober 2024, Kul 9 pagi di Kantor Kementerian Negeri, Jakarta. Terima kasih telah menonton!